Halo guys, di video kali ini saya akan sharing mengenai perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Atlanta, Georgia, USA atau Amerika Serikat ya Oke, ini suasana di Airport Soekarno-Hatta Terminal 3 pada saat keberangkatan ya Di hari keberangkatan tanggal 20 September ini tahun 2022 kira-kira jam 3 pagi ini suasananya ya Jadi untuk pertanian terbangan pagi ini saya masih bisa lihat ya masih agak sepi ini Tapi memang ada beberapa orang juga yang sudah siap-siap untuk check-in ini Oke, mari kita masuk ke dalam Selanjutnya kita akan melakukan proses check-in Untuk persyaratan bagi kita WNI yang ingin ke luar negeri ya Kita tidak perlu melampirkan lagi hasil PCR atau antigen Hanya dengan cukup melampirkan sertifikat vaksin 2 kali dan juga harus disertai dengan booster ya guys ya Jadi persyaratannya itu vaksin sudah 3 kali yang kita terima ya Dan itu juga harus terdaftar di peduli lindungi kita bisa download sertifikatnya Oke, untuk mengenai kendala Jadi ini pertama kalinya saya ke Amerika Serikat melalui transit di Kanada ya guys ya Pada saat saya check-in saya sempat di lahan dan diterangkan bahwa kalau di Kanada itu walaupun kita transit ya Kita harus memiliki visa transit guys Nah, karena saya membeli tiket online Dan saya juga kurang pengetahuan mengenai masalah transit di Kanada ini ya Karena sebelum-sebelumnya saya transit di negara manapun Itu tidak memerlukan visa guys Tapi kok anehnya kenapa di Kanada ini memerlukan visa Tapi kita ada keuntungan untuk warga negara Indonesia ini guys Karena setelah saya menunggu beberapa saat ya Dan juga mereka mengkonfirmasi lagi Akhirnya saya dikasih izin untuk berangkat ya Dengan catatan terminal 1 ke terminal 1 lagi untuk keberangkatannya ya Jadi begini guys Karena pesawat yang saya tumpangi ini dari Narita menuju ke Kanada itu melalui terminal 1 Dan saya tidak boleh keluar dari terminal 1 di Toronto Jadi keuntungan saya itu tiket yang saya pesan connectingnya juga ada di terminal 1 Yang menuju ke Atlanta dari Toronto ya Jadi untuk masalah itu saya diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan ini Pada intinya kita dapat transit di Toronto Asalkan connecting flight kita juga harus berangkat dari terminal 1 Apabila connecting flight kita berangkat dari terminal 3 Maka dari itu kita harus membuat visa transit Kanada Indonesia Jadi menurut saya memang agak keribet juga nih Apalagi buat orang awam seperti saya ini Yang tidak memahami ya Maksudnya mengenai transit Harus dengan visa gitu ya Karena pada saat umumnya dimanapun saya transit Tidak pernah saya menggunakan visa Karena teorinya kalau di bandara internasional Selama kita tidak keluar ya dari bandara tersebut Seharusnya kita bisa langsung pindah ke pesawat berikutnya Gitu guys Jadi saya agak confused dan juga ada rasa Gimana ya Tidak tenang ya mungkin ya Pada saat mereka menginfokan Kalau transit di Kanada itu harus menggunakan visa transit Oke guys Akhirnya perjalanan pun berlanjut ya Saat ini kita sudah sampai nih Kita bisa lihat suasana di airport Narita Tokyo ya Ini saya baru keluar pesawat Penerbangan yang ditempu dari Jakarta itu sekitar 7 jam 20 menit Dan pesawat pertama yang saya tumpakin itu ENA ya Atau Air Nippon Airways ya Dan kita ini sekarang sudah Mengantri menuju pemeriksaan lagi ya Setelah keluar dari gate Kita ke International Transfer ini Untuk diperiksa lagi barang carry on kita nih Oke selanjutnya kita langsung bisa menuju ke gate Dimana kita Akan terbang selanjutnya ini pesawat Mana yang akan kita tumpangi Dan kalian juga jangan percaya dengan pintu yang ada di boarding post kalian ya Pada saat kalian check in di kota asal kalian Kalian juga harus melihat monitor agar lebih akurat Kali aja ada perubahan mengenai pintu gate untuk naik pesawatnya guys Karena yang dimonitor itu yang sudah pasti akurat Oke saat ini kita akan boarding ke pesawat Air Canada ya Oke Pesawat ini akan terbang menuju Toronto Canada dari Bandara Narita Tokyo ini Dengan waktu tumpu sekitar 12 jam Jadi saran saya untuk kalian ya Yang dengan penerbangan jarak jauh Pilihlah tempat duduk yang sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing Apabila kalian ingin lebih suka bergerak di dalam pesawat Entah itu berdiri atau dengan berjalan-jalan ringan ya Untuk melepaskan kepegalan Kalian saran saya harus duduk di bangku L ya L seat atau di daerah pinggir lorong jalanan Jadi kalian bisa kapan aja Untuk bisa ke restroom atau untuk sekedar Relaksasi ya dengan berjalan-jalan Agar tidak terlalu pegal Ini di akhir tahun ya Pada umumnya ini Cuaca memang kurang begitu bersahabat ini guys Dan dalam perjalanan saya ini Saya mengalami turbulence beberapa kali Tapi gak usah khawatir Emang itu normal ya Karena keadaan di akhir tahun Memang seringkali kita dapat merasakan turbulence Pada saat kita menumpangi pesawat Oke ini Air Canada bisa dipilih ya Menunya melalui layar monitor di depan kita Akan tetapi kalian harus measure ini Bagi kita yang warga negara Indonesia ya Tidak semua makanan disini itu halal guys Jadi kalian harus membaca menu-nya terlebih dahulu Dan kita bisa lihat ya Untuk menu-nya apa saja yang akan disajikan Pada saat penerbangan kali ini Oke Akhirnya kita sudah keluar pesawat ya Dan ini sudah tiba di bandara udara Toronto Kanada ya Nah disini kita mendapat keuntungan guys Apabila kalian Yang melakukan perjalanan ke USD Dan transit di Kanada Mengapa saya bilang keuntungan? Karena kita dapat memproses Imigrasi Langsung disini guys Jadi tidak perlu kita datang Pas tiba di Amerika Atau di state manapun yang kalian tuju ya Kita tidak perlu melakukan imigrasi disana guys Kenapa saya bilang menguntungkan? Karena antrian disini Tidak panjang guys Saya hanya mengantri Sekitar 5 orang saja Nah ini posisinya disini ya Apabila kalian sudah memiliki Boarding pass Kalian dapat berjalan langsung terus guys Menuju imigrasi Amerika Yang ada di airport ini Dan untuk Barang bawaan kita Yaitu bagasi kita pun Juga akan dicek disini guys Caranya pun sangat simpel Kita hanya perlu scan Boarding pass kita Dan nanti Di layar Monitor ya Kita akan Muncul nama kita Kira-kira saya menunggu Nama saya muncul itu Sekitar kurang lebih 2 atau 3 menit gitu ya Dan setelah muncul itu Bisa dipastikan Kalau barang bawaan kita Aman guys Kita dapat langsung Melanjutkan Perjalanan Dengan menuju Ke gate Mana yang akan kita tunjuk Selanjutnya gitu ya guys Jadi apabila kalian Membawa barang yang Mungkin ingin mereka periksa Ya mungkin akan memakan Waktu sedikit lebih lama Mereka akan Memeriksa barang Bawaan kita Disini langsung Oke Saya rasa Seperti itu ya Kira-kira perjalanannya Kali ini Transit Di Toronto Kanada ya Dengan tujuan akhir Di Atlanta, Georgia Nah ini sekalian Saya juga akan Menurutkan ya Gambaran Kira-kira gimana Airport yang ada Di Toronto ini guys Oke Setelah melalui Perjalanan yang cukup panjang Dan ini saatnya Saya memasuki Pesawat terbang Yang terakhir Pesawatnya langsung Ke Atlanta Ya Pesawatnya kali ini Agak kecil guys Untuk dari Toronto Ke Atlanta Ini dengan Jenis bombardier ya Oke Akhirnya juga Kita bisa lihat Disini ya Oke Oke Satu hal lagi Yang perlu kalian tahu ya Bagi kalian Yang Berpergian Ke USA Atau Amerika Serikat Dengan paspor Indonesia Biasanya kita akan menerima Form I-94 Yaitu Ijin tinggal Berapa lama Kita di USA ya Untuk kali ini Kita tidak Tidak dapat Menerima Fisik lagi ya Jadi udah gak ada lagi Itu yang namanya Form Kertas I-94 Atau Dicat di paspor kita Hingga kapan Kita dapat stay Di US Kita bisa langsung Melihatnya Di online guys Jadi kita bisa lihat Itu data kita 10 tahun terakhir Keluar masuk US Ada disana semua Jadi kita sendiri Yang harus bijak Menentukan waktu Jangan sampai Kita overstay Di USA Saya rasa Itu yang Yang perlu kalian Tahu ya guys Untuk saat ini Dan seterusnya Oke Seperti yang saya bilang Kita skip Proses imigrasi Di Atlanta Pada saat kita Tiba ya Atau di negara Bagian manapun Juga tujuan akhir kalian Dan saya dapat Mengambil bagasi Langsung Menuju Terminal Internasional Akan tetapi Bagasi yang saya ambil Bagasi saya itu ya Ada di Luar Proses Imigrasi ya Jadi Di luar TSA Setelah Itu Saya dapat Langsung Berjalan Pulang Jadi kita Tidak perlu lagi Yang namanya Antri-antri Di Jalur Imigrasi Pada saat Tiba di USA Jadi menurut saya Ada Keraguan Dan juga Ada keuntungan Yang sangat besar Biasanya Saya kalau Urus Proses Imigrasi Di Atlanta Ini Biasanya Memakan Waktu Satu Atau Dua Jam Sekian Video Saya Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Bye